Komisi 3 DPRD Pemekasan melakukan inspeksi mendadak ketiga lokasi proyek di Kabupaten Pemekasan. Hasilnya ditemukan pembangunan proyek dengan anggaran miliaran rupiah itu belum mencapai 50%. Komisi 3 DPRD Kabupaten Pemekasan melakukan inspeksi mendadak ketiga lokasi proyek di Kabupaten Pemekasan. Hasil pantauan Komisi 3 DPRD Kabupaten menemukan minim realisasi seperti pembangunan kantor kecamatan Propo baru selesai dikerjakan 17% dari anggaran 5,9 miliar. Pengeboran sumur di Desa Banyubulu Propo dikerjakan mencapai 27% dengan anggaran 1,99 miliar. Dan pembangunan kampus polinema baru 2,5% dengan anggaran 1,59 miliar. Ketua Komisi 3 DPRD Pemekasan Maskur Roshid mengatakan memastikan bahwa proses penyerapan anggaran untuk belajar modal dan infrastruktur berjalan efektif. Sejauh ini laporan bahwa serapan anggaran berjalan lamban harus kita dorong untuk ditingkatkan. Pria yang akrab dipanggil Hamas ini menambahkan pihaknya juga melihat situasi dan kondisi proses penyerapan anggaran utamanya pengaruh dari kenaikan BBM. Jangan sampai kenaikan BBM justru mengurangi kualitas dan kuantitas. Sarana adendum juga diatur jika terjadi kondisi yang menuntut itu. Hari ini Komisi 3 meninjauh memastikan bahwa tiga lokasi yang kami tujuh. Yang pertama kejamatan, yang kedua di Sepang, Banyubulu. Kami ingin memastikan bahwa proses realisasi anggaran itu baik belanja modal ataupun infrastruktur itu berjalan efektif. Selama ini laporan realisasi penyerapan anggaran itu berjalan lamban. Kami berkewajiban Komisi 3 itu untuk mendorong dalam hal peningkatannya. Yang kedua juga kami berharap proyek yang dilaksakan ini tidak serta mentah hanya sekedar mengejar prosentase penyerapan anggaran. Artinya tidak terkesan terburu-buru, tidak terkesan berusaha kursus, kita semua ada akurannya. Harus disesuaikan dengan proses perencanaan dan penganggaran. Kalau ini kan prosesnya masih dalam proses pengerjaan. Kita nanti akan bawa ke ruang komisi ketika ada temuan-temuan. Dan sifatnya sekarang ini kami memantau yang masih dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan belum pada proses akhirnya, proses financing-nya. Sementara Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan di Das Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan menjelaskan minimnya realisasi pekerjaan proyek saat ini karena ada yang baru dikerjakan. Didik menyebut target pembangunan ini selesai bulan 12 tahun 2022. Ketua Kepala Bidang Perumahan Komisi 3 DPRD Pamekasan menegaskan sidak ini sebagai fungsi kontrol. Jangan sampai pelaksana kegiatan yang ditunjuk dan pengguna anggaran lalai sehingga ada daftar hitam. Muhammad Zuhri, Muhammad Hasan, JTV